Hai aduh kau aloh-aloh wakil mau ngecamu biar kemasukannya berarti ini orang ada di seberat tahun ya berarti beresihan itu teh buat kalian buat kalian gimana rasanya mantapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel gugun vlog berdesaan nah sahabat jadi pada kesempatan kali ini saya mengunjungi salah satu kampung namanya kampung rawa buluh sahabat ya desa cibarekbek kecamatan cibaber kabupaten cianjur sahabat disini ada jembatan panjang sekali eh jembatan gantung ya terbuat dari bambu wah sahabat jadi sungai ini besar sekali sahabat ya seperti ini sebelah sini juga tuh wah saya baru pertama kali sahabat kesini sahabat ya mantap oke sahabat ikuti terus perjalanan saya baginda ibu ini terumbang ambil surah coba sahabat jadi panjang sekali ya beberapa meter ini ya panjang sekali ya 50 lebih ini mah ya panjang sekali dengan pembuatannya juga dari bambu sahabat jadi kita lanjut kemana nih sebelah sini aja sahabat ya kita lanjut kita mau mengunjungi rumah terpencil sahabat ya yang ada di tengah sawah cuma sawahnya lagi kering masih dalam proses penyangkulan sahabat ya karena sekarang udah musimnya musim nyangkul udah sering banyak hujan juga wah sahabat jadi sepanjang sejauh mata memandang gitu ya kesawahan semua disini sahabat ya luar biasa disini banyak aktivitas warganya di pagi-pagi aktivitas yang lagi mencangkul yang bersih-bersih rumputnya juga pak itu masih kena kampung rawa buluh ya masih masih di asa baru bumi oh dua bumi oh jadi itu muncil terpencil rumah terpencil di kampung rawa rawa buluh sahabat ya itu lagi ini lagi mempok galang ya lagi mempok galang sahabat jadi di sebelah sini itu ada dua rumah sahabat yang mencil jauh dari warga yang lain sahabat ya disini cuma ada dua rumah jadi kita coba lihat disini jadi ini posisinya berada di tengah-tengah sawah sahabat ya jauh dari warga lain ini rumah terpencil yang ada di rawa buluh assalamualaikum ibu selamat dukung naun ibu aduh rajin sih ibu itu lagi ngebersihin apa buat apa itu dibuang oh dibuang dibersihin aja oh jadi enggak enggak sekalian nanti dicangkul gitu enggak dibersihin dulu ibu rumahnya dimana sini oh sini bapaknya sudah ada oh udah gak ada jadi oh lima bulan baru lima bulan inolulahi jadi si ibu sekarang di rumah sendiri sendiri anaknya kemana anaknya yang satu oh ada anaknya oh ini masih masih deket lah sama anak oh jadi ibu rumah punya anak tiga di giri oh di giri jauh Jakarta satu satu oh iya jadi si ibu lagi kerja ini sawah punya ibu itu oh punya anak alhamdulillah ya jadi si ibu lagi beraktifitas ibu silahkan ibu ya dilanjut aja ibu saya mau lihat kesini ibu ya ini ada musholla sahabat tuh ini musholla ibu ya ibu ini musholla kecil ada kolam ikan sahabat di depan rumah ada kolam ikan kosong waduh kolamnya kosong kosong gak ada ikannya oh gak ada ikannya katanya sahabat ya tapi ini nyaman sekali rumah ini di tengah sawah dan juga disini rumah panggung sahabat tuh luar biasa bu betah bu disini bu kalau saya emang betah disini saya emang betah disini depan rumah ada kolam ikan aduh enak tuh sambil ngopi ya sejuk sekali sahabat tuh udaranya disini alhamdulillah kita bisa silaturahmi kesini sahabat jadi ini rumah panggung yang ada di tengah sawah boleh jadi kita silaturahmi sama si ibu 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 oh oh garawasin oh mudah mudahan rizikini dikampikan rizikini disayang bu minanya mudah mudahan tapi bu mino keras lama panggung dayi lebih 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 bisa gitu enakkan jadi sini suasananya tuh seperti ini sahabat jadi pemandangannya itu kesitu kalau sawahnya udah ditanami padi ya lebih lebih indah sekali ini lebih indah jadi sejauh mata memandang disini pesawahan semua sahabat nah oke sahabat jadi sekarang kita ikut istirahat disini istirahat sejenak dan ditemani sama Cibber turunan kedua sahabat ya silahkan kepo-kepoin channelnya ada juga Tongeret channel sahabat tuh mantap ya jadi kita nge-vlog bebarengan bebarengan aprakan ya begini sahabat tuh ya suasananya disini rumah di tengah sawah depannya ada eh kolam ikan sahabat ya para youtuber kesini mau bikin pemadam ke para kelaparan lewat izin tuh Bu boleh tuh gitu ke depannya gitu ngeliwat disini pengen di aku gitu kemas ibu suasananya mantap pisan sahabat kemudian juga bisa amin ya dari pokoknya karena kita buat yang itu ini tadi mau buat teman-teman enak-enak 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 enak biasa di kotak Terima kasih telah menonton Sahabat dari kita sekarang mau rujak Terima kasih telah menonton 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 Jadi ini sahabat buat benih Nanti ditanam di sawah Sudah mulai musim Ini sekarang sawahnya Kalau kemarin-kemarin mah kering ya Karena kemarau panjang Sekarang udah mulai Mulai ditanam lagi Wah ini ada masjid ya Mewah sekali disini masjidnya Alhamdulillah mewah Ini masjid hasil swadaya masyarakat Apa ada yang biayai Oh jadi ayah donatur Suadaya Oh asyid swadaya Jadi sebelumnya ini asyid swadaya Tapi mewah sahabat ya Mantap Wah sawahnya Ibu gak aduh nak Udah banyak ini Udah ada yang gede tuh Di atas sahabat tuh Sawok Sawok sahabat ya Jadi di depan rumah tepat Ini depan rumah si emak Ada Pohon sawok Udah gede-gede sahabat tuh Udah gede-gede tuh Gepet haria masz selamat menikmati